Saudara kita mulai Sapa Indonesia malam dengan informasi sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdi Sampo dan Putri Candrawati. Hari ini menghadirkan saksi ahli pidana L.W. Daniel. L.W. dihadirkan tim penasihat hukum Sampo dan Putri karena dianggap bisa meringankan pasangan suami istri itu sebagai terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pakar hukum pidana dari Universitas Andalas L.W. Daniel dalam keterangannya di muka sidang menyebut soal perbedaan tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340. Kedua tindak pidana harus punya unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Namun dalam pasal 340 ada unsur kesengajaan dan direcanakan terlebih dulu dan menjadi poin pembeda dengan pasal 338. Kuasa hukum Ferdi Sampo dan Putri Candrawati rasa malah aritonang bertanya kepada ahli jika pasal yang didakwaan tak bisa dibuktikan hingga akhir proses persidangan. Ahli menyebut terdakwa dapat difonis bebas karena dakwaan sama sekali tak bisa dibuktikan. Dapat ahli jelaskan bahwa pasal 338 KUHP dan 340 KUHP adalah pasal-pasal atau aturan yang mengatur tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang direkonstruksi dengan istilah atau dikenal dengan sebutan tindak pidana pembunuhan. Nah untuk membedakan antara rumusan yang terdapat dalam ketentuan pasal 338 dengan pasal 340 KUHP tentu acuan kita adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam kedua pasal itu. Kalau kita perhatikan rumusan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP, kedua pasal ini justru merumuskan aspek kesalahan itu dalam bentuk dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya baik 338 maupun 340. Nah kesengajaan yang dirumuskan dalam baik 338 maupun 340 KUHP itu dapat digolongkan sebagai kesengajaan dengan maksud. Dengan maksud ya karena apa namanya tujuan dari si pelaku melakukan tindak pidana itu adalah untuk mewujudkan akibat dari delik yang dirumuskan dalam kedua pasal itu yakni hilangnya nyawa orang lain. Tapi meskipun demikian antara kedua pasal ini terdapat perbedaan yang apa namanya yang signifikan terkait dengan unsur kesengajaan itu juga. Sebab dalam 340 kesengajaan itu tidak hanya berhenti sampai di kesengajaan itu tapi dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Jadi unsur direncanakan terlebih dahulu ini adalah merupakan unsur pembeda yang sangat elementer antara 340 dan 338.